Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Masih di Belajar Asia Channel Kali ini kita Membahas di dalam topik yang berbeda Yaitu topik tunggal Tentang contoh sertifikat UJICOM 2022 Nanti Tampilannya ada Bagian depan belakang Bagian depan untuk Informasi seputar data Dan hasil kompetensi Sedangkan Untuk bagian belakang Adalah untuk Bagian Description Maksud saya bagian Nilai atau rinjian Dari hasil kompetensi Perlu diketahui Teman-teman bahwa Apa yang kita bagikan Nanti ini adalah gratis Untuk filenya ada 3 file Yaitu adalah Dock Seperti ini dan juga Ada PSD dan juga Ada CDR ya Semuanya ini kita akan bagikan Dan ini gratis Sebelumnya Disclaimer dulu Kita tidak sedang Membagikan Sertifikat Secara all Untuk SMK atau lembaga pendidikan Tapi kita sedang Membagikan Untuk prime Sertifikatnya Jadi untuk aturan Dan juga isinya Saya kembalikan Kepada Pengguna Atau Pemakai Manfaat dari prime ini Hanya saja Yang saya contohkan Disini kali ini adalah Sertifikat Uji kompetensi Untuk SMK Kita review dulu Disini teman-teman Ada Tiga ekstensi Pertama ada bagian Dock ya Kita dibuat Ini bagian Depannya Teman-teman Tentu Saya sudah dibuatkan Menjadi MyLink ya Oke Kita Nanti MyLinknya juga Akan disediakan Untuk Microsoft Excelnya Teman-teman Kalau dilihat Disini Ada bagian MyLink ya Kita tekan Yes saja Lalu disini Teman-teman Nanti dikopikan Dan saya akan Berikan juga ini ya Akan diberikan juga Excelnya Nah Seperti ini Nah nanti Sertifikat kompetensinya Ini Sudah Menjadi Siap pakai ya Atau sudah jadi Teman-teman Bisa dilihat Di dalam Opsinya ya Kebetulan ini Bisa diakses Secara publik Teman-teman Nanti dengan Kata kunci Di Google Itu adalah Contoh Sertifikat Ujikom SMK Ya Seperti itu Sekali lagi Contoh Sertifikat Ujikom SMK Oke Sebelumnya Teman-teman Kalau dilihat Pada menu Mailing Disini Kita Reviewnya Dinonaktifkan Nah disini ada Beberapa Informasi ya Yang perlu kita Cek juga Pertama Yang dibuatkan Mailing Yaitu Disini ada Tahun Nomor NPSN Nomor Induk Nomor cetak Sertifikat juga Ini opsional Silahkan nanti Untuk teman-teman Boleh Menggunakan Posisi Atau struktur Dengan Nomor yang lain Ini hanya Contoh saja Ada nama siswa Ada nomor Induk Juga Disini Ada status ya Ini status Untuk Bahasa Indonesia Dan ini status Untuk Bahasa Inggris Ya teman-teman Kalau misalkan Direview kembali Itu hasilnya Menjadi Seperti ini Nah ini Misalkan Acep Ali Dengan NIS Ini NIS Nisnya sama Teman-teman Disini ada 044 Ini pick tip Semuanya datanya Pick tip Maksud saya Data siswanya 044 Dan Untuk NIS Terus Di bawah Juga ada Kompeten Ini Tentu akan Berubah-rubah Sesuai Dengan Yang Dibutuhkan Nanti Tinggal diisi Saja Di bagian Excel Nanti akan Saya contohkan Cara mengisinya Teman-teman Oke Hanya saja Di bagian ini Sertifikat Uji kompetensi Untuk Datanya ini Nanti diubah Oleh teman-teman Kalau kesini Sama Disini Di bagian Apa yang Di ajukan Atau apa yang Di ujikan Masih saya Nah disini Judulnya Teman-teman Dan di bagian Belakang Eh maaf Bagian bawah Ada Penguji eksternal Juga ada Kepala sekolah Nah Bagaimana Cara mengedit Kepala sekolahnya Atau mengedit Tekstnya Teman-teman Kita close dulu Ya Oke Kita Di Save aja Tidak apa-apa Nah Sekarang Ke bagian belakang Sebelum kita Mengedit Nanti Pada bagian Tampilan Di bagian belakang Disini adalah Rincian Untuk Hasil Dari Pengujian Yang tadi Masih sama Mailingnya Teman-teman Nah Ini adalah Rinciannya Ini adalah Poin-poin Yang digunakan Ada kode kompetensi Juga ada Judul Atau ada Bagian dari Kompetensi Yang diujikan Ya Nah ini adalah Angkanya Teman-teman Ini juga Di mailing Teman-teman Tinggal masuk Pada menu Mailing Aja Dan nanti Ini tinggal Digeser Sesuai dengan Urutan Ini datanya Hanya Ada 3 Kalau tidak salah Maka yang keempatnya Menjadi kosong Nanti teman-teman Tinggal diisi Aja Di bawahnya Ini adalah Penguji internal Ini adalah Penguji eksternal Sekali lagi Ini hanya Contoh Yang akan kita Bagikan Hanya Prime nya saja Untuk isinya Nanti cara Mengubahnya Kita akan Bantu Oke Kita Maksud saya Akan Di informasikan Cara menggunakannya Ini untuk Word Dan selanjutnya Kita masuk Pada menu Prime Teman-teman Ini Informasi Bagi Anda Yang menggunakan Atau mau Mengedit Prime nya Oke Untuk Mengedit Prime Ada 2 Opsi Pertama Ada Corel Draw Dan yang kedua Ada Adobe Photoshop Tentu Di sini Penggunaannya Sama saja Kalau menurut saya Karena Ada hal-hal Yang Tidak Jauh Berbeda Untuk Desainnya Di sini Kita disatukan Dalam Satu Kampas Ukurannya A4 Teman-teman Ini Kalau Dibuatkan Prime nya Itu Menjadi Satu Ini ukurannya A4 Nah Nanti teman-teman Kalau Mau Mencetak Bisa disesuaikan Atau Kalau tidak Disesuaikan Nanti harus Disetting ulang Untuk Prime nya Karena Kita disettingnya Adalah A4 Nah Di sini Teman-teman Untuk Mengeditnya Nanti tinggal Diisi saja Ini kosong Kenapa kosong Karena di bawahnya Nanti ada Mailing dari Word Ini untuk Namanya Juga nanti Dikosongkan Jadi tinggal Di ungroup all Aja Maaf Jangan di ungroup all Ungroup object Aja Nah Disini Teman-teman Nah Ini jadi Nanti Dikosongkan Juga Jurusannya Nanti Boleh Sekarang Atau Misalkan Mau berbeda-beda Nanti Teman-teman Boleh Dihilangkan Ini adalah Judul iklannya Tadi Itu sudah Dalam bentuk Mailing Ini juga Dalam bentuk Mailing Berarti Yang tinggal Diedit Adalah Dalam Bentuk Ini Teman-teman Kepala sekolahnya Kebetulan Di tempat Saya mengajar SS SMKS Nama kepala sekolahnya Ibu Sri Mulyani Kebetulan Nanti teman-teman Tinggal diganti saja Tinggal di klik saja Dua kali seperti itu Saya coba Misalkan Di sini SMK nya Kita ganti Misalkan SMKS Indonesia Oke SMKS Indonesia Nah Seperti ini Teman-teman Ini Barangkali Tidak Mewakili Sekolah Manapun Ini hanya Contoh saja Teman-teman Nah Kalau Sudah Itu Teman-teman Bisa Dengan Diganti Frame yang tadi Di dalam Microsoft Word Itu Menjadi Frame yang terbaru Oke Sebentar Kita Nah Di sini ya Oke Sekarang Tinggal kita Export ya Teman-teman Nah Ini Dibuang Ini juga sama Dibuang Karena kategorinya Akan berubah Atau di mailingkan Jadi seperti ini Cara mengeditnya Lakukan hal yang sama Untuk bagian belakang Oke Kita Coba Di sini Diseleksi saja Ada Pile Export Nah Setelah di Pile Export Oke Simpan Di tempat Dimana Teman-teman Menyimpannya Boleh Kalau Saya Cenderung Merekomendasikan Dengan Format SPG Ya Atau Format Factor Bisa Menggunakan Tip Atau Menggunakan SPG Saya Menggunakan Format SPG Kalau Microsoft nya Itu Versi 2003 ke atas Yang saya Tahu Silahkan Teman-teman Di cross Check Karena Format 2013 itu Support Untuk Gambar SPG Kita coba Ini kita Kasih saja Underscode Baru Selected Only Kita export Ini sama Kita Embed Image Embed Embed Image Tekan OK Nah Kalau Sudah Kita Kembali Ke Microsoft Word Yang Tadi Nah Ini Yang Di Bagian Belakang Jadi Teman-teman Tinggal Dilakukan Hal yang Sama Kalau Ada Not Tip My Link Juga Masih Seperti Yang Tadi Nah Ini Cara Digantinya Tadi Sudah Diganti Teman-teman Jadi Ada Nah Disini Diklik Frame Klik Kanan Lalu Ada Change Picture From File Nah Tinggal Dimasukkan Aja Dimana Nah Ini Ada Sertifikat Uji Kom CDR Baru Nah Seperti Itu Teman-teman Jadi Mudah Sekali Untuk Mengubahnya Ini Sudah Berubah Kalau Mau Mengedit Frame Hanya Saja Ada Sedikit Perbedaan Warna Itu Wajar Karena SPG Di Format Corel Draw Mungkin Bpd Dengan SPG Yang Ada Di Illustrator Jadi Kita Menggunakan Format Tip Yang Ada Di Illustrator Jadi Bukan SPG Nah Sekarang Kita Kalau Teman-teman Mau Menggunakan Adobe Photoshop Itu Bisa Dengan Menggunakannya Di bagian Depan Ataupun Belakang Hanya Saja Ini Formatnya Adalah Nanti Bisa Menggunakan PNG Kalau PNG Saya Rasa Sepertinya Lebih Mulus Daripada SPG Nah Ini Bentuknya Sudah Berlayar Layar Teman-teman Yang berarti Di sini Kita Coba Nanti Untuk Mengetahui Objeknya Itu Teman-teman Tinggal Digunakan Ini Aja Seperti Itu Nah Di sini Tinggal Atas Namanya Sangat Kompeten Dihilangkan Lalu Ada Berarti Cep Jam Jam Telah Mengikuti Pada Kompetensi Multimedia Boleh Dihilangkan Dan Atas Nama Kepala Sekolah Kalau Mau Diganti Tinggal Diklik Dua Kali Aja Silahkan Diganti Kalau Tidak Misalkan Dihilangkan Juga Nanti Dibuat Di Microsoft Juga Boleh Oke Kita Coba Ganti Aja Teman-teman Menjadi Tadi Ya Nah SMKS Negeri Misalkan Seperti Itu Sajalah Misalkan Ya SMKS Negeri Oke Yang ini Juga Sama Oke Nah Seperti Itu Lalu Kita Export Teman-teman Nah Sebentar Nah Disini Ada Export Boleh Quick Aspng Ya Nah Disini Tinggal Masukkan Aja Sertifikat Frame Depan Misalkan Oke Seperti Itu Tinggal Save Lalu Kita Masuk Kesini Kembali Nah Ada Change Graphic Prom File Nah Disini Ada Frame Depan Teman-teman Ini Formatnya Sudah PNG Tinggal Insert Nah Seperti Ini Mudah Sekali Untuk Cara Menggunakannya Tinggal Kalau ada Yang Bentrok Seperti Nanti Tinggal Dibuang Aja Di dalam Microsoft Word Nah Di dalam Adobe Photoshop Maksud saya Selanjutnya Kita Tinggal Mengisi Teman-teman Kita Sebentar Ya Cara Mengisinya Untuk Mengisi Data Jadi Kita Yang ini Di close Dulu Nah Ini Di close Dulu Untuk Mengisi Datanya Harus Di Microsoft Excel Kenapa Seperti Ini Supaya Memudahkan Teman-teman Bagi Nanti Ketika Datanya Lebih Banyak Ya Tinggal Ditarik Aja Ini Misalkan Paketnya Nah Ini Misalkan Ata 17 Paket Ini Hanya Contoh Aja Teman-teman Nah Kita Coba Pil Serius Lalu Ada Rijal Anggara Ke Strip 1 Misalkan Atau Ke Strip 2 Ini Untuk Melihat Aja Nah Seperti Ini Nanti Juga Diisi Oleh Teman-teman Kalau Ini Ada Rumus Jadi Lebih Dari 90 Sangat Kompeten Selain Dari Kompeten Oke Kita Coba Di Dalam Penggunaannya Nah Seperti Itu Nah Ini Tinggal Di Drag Aja Teman-teman Nah Lalu Tinggal Di Save Save Dulu Di Close Buka Lagi Sertifikat Bagian Depannya Dan Walhasil Teman-teman Untuk Datanya Ini Akan Langsung Terhubung Nah Ini Ya Kita Masuk MyLink Dan Kita Pilih Use Yang Tadi Silahkan Dimana Menyimpannya Pilih Excel Dan Pilih Nilai Sertifikat Oke Nah Ini Seperti Itu Ini Jadi Otomatis Sudah Terhubung Kalau Mau Dilihat Boleh Seluruhnya Ada Edit Individual Dokumen Nah Disini Ada All Nah Otomatis Teman-teman Atas Nama Acep Ali Laylatul Khoyriah Di bawah Juga Sama Rijal Anggara Kejah Ke-1 Ke-2 Dan Selanjutnya Begitu Mudahnya Untuk Mencetak Ini Nanti Teman-teman Tinggal Disesuaikan Untuk Kebutuhan Premnya Aja Ya Seperti Itu Terakhir Barangkali Ada Teks Yang Mau Diganti Atau Menggunakan Yang Di SMK Ini Ada Teman-teman Saya Udah Di Copy Dicoba Ya Di Dalam Panduan Itu Di Dalam Panduan PSMK Ini Contoh Tekstnya Untuk Sertif Jukup SMK Barangkali Ini Berguna Saya Diambil Dari Panduan Teman-teman Ya Jadi Ada Panduannya Silahkan Teman-teman Di Research Aja Seperti Yang Tadi Saya Sampaikan Oke Itu Dulu Untuk Tutorial Kali Ini Terima Kasih Mudah-mudahan Bermanfaat Silahkan Link Download Di Deskripsi Salam Belajar Nesia Channel